Pemotongan dan penyetoran jaminan hari tua J.H.T. ke kantor Jam Sostek Menurut Aksa, J.H.T. yang dibayarkan sebesar 5,7% tersebut 2% dibebankan kepada pekerja Berdasarkan upah minimum sektoral saja, bukan berdasarkan upah keseluruhan yang diterima pekerja Aksa mengaku sebelumnya ratusan karyawan sipiat tersebut telah melakukan perundingan, namun belum menemukan kesepakatan dengan pihak manajemen Ya, berdasarkan upah-upah melainkan komponen upah itu termasuk upah-upah sama penjangan tetap yang harus dilaporkan kali 5,7% 2% dari pekerja dan 3,7% dari pekerja Yang 2% itu apakah dipotong dari total upah atau bagaimana? 2% dari upah-upah saja Enggak yang ditarik dari karyawan itu sendiri? Ya, 2% dari upah-upah saja melainkan semestinya upah-upah itu ditambah tunjangan tetap yang harusnya dikatakan disetorkan penyetoran jaminan hari tua yang disetorkan ke Jam Sostek itu 5,7% yang dilaporkan ke sana 2% dari pekerja Menikapi aksi ini, Disnaker Batam langsung melakukan perundingan dengan pihak-pihak terkait Mediasi oleh Hendra Gunadi dari Disnaker Batam ini dihadiri Sutono HRDPT Markopolo Sipiat Dalam perundingan ini, pihak manajemen mengaku akan menyelesaikan persoalan tuntutan karyawan dengan segera Rahmat Purba, STV Batam mengabarkan Cuma sedikit masalah situasi barang yang sudah dipakai memang sudah layak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!